Halo sobat sudut semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Sebagian besar pasangan umumnya memiliki perbedaan usia yang tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, pasangan dengan jarak usia yang terpaut jauh seringkali mendapatkan sorotan. Kebanyakan orang tua masih beranggapan bahwa semestinya pria menjalin hubungan dengan wanita yang lebih muda. Begitu juga sebaliknya wanita yang semestinya menjalin hubungan dengan pria yang lebih tua. Namun, ada juga orang tua yang masih beranggapan bahwa semestinya kita menjalin hubungan dengan yang seumuran. Sebab katanya, berpacaran atau menikah dengan yang seumuran, kedua pasangan cenderung akan memiliki pola pikir yang sama. Nah sobat berikut deretan cinta beda usia yang viral, yang telah dirangkum tim sudut. 1. Aji Pangestu Terpaut 25 Tahun Bintang sinetron Aji Pangestu menikah dengan Novita Petria. Aji yang telah dua kali gagal membina rumah tangga, menikah ketiga kalinya dengan perempuan yang usianya lebih muda 25 tahun. Hingga kini, rumah tangga mantan suami Anissa Trihapsari itu harmonis dan mesra bersama istrinya. Aji dan Novita menikah sejak tahun 2017 lalu. Saat dinikahi Aji Pangestu, Novita Petria ternyata kala itu masih sang muda. Ya, Novita Petria kala itu masih berusia 22 tahun. Sementara Aji Pangestu sudah berusia 47 tahun. Tak hanya kecantikan Novita yang kerap dipuji netizen, ternyata kebesaran hatinya juga turut disorot. Ya, Novita Petria ternyata juga akrab dengan mantan istri Aji Pangestu, Anissa Trihapsari. 2. Mark Sungkar Terpaut 45 Tahun Aktor senior Mark Sungkar sempat menjadi perbincangan saat menikah dengan Santi Asokamala. Pasalnya, pernikahan ayah Zazkia dan Siren Sungkar itu terpaut sangat jauh dengan sang istri. Keduanya terpaut usia 45 tahun, bahkan lebih muda dari anaknya. Mantan suami Fanny Bauti itu menikahi Santi pada tahun 2014 silam. Hingga kini, rumah tangga keduanya sangat harmonis. 3. Doyok Terpaut 25 Tahun Setelah istri pertamanya meninggal dunia pada tahun 2004 silam, Doyok menikah lagi dengan perempuan cantik bernama Nova Fauziah. Pemeran yang juga komedian itu menikah pada 7 Januari 2006 silam. Saat menjadi bintang tamu dalam sebuah acara, Doyok mengaku tak mudah awal membina rumah tangga dengan perempuan lebih muda 25 tahun. Di tahun pertama dan kedua cukup berat, tapi setelah itu berjalan lancar dan harmonis hingga sekarang. Bahkan, Doyok membenarkan bahwa usia anak sulungnya lebih tua ketimbang Nova Fauziah. Kendati usianya terpaut cukup jauh, rumah tangga Doyok dan Nova Fauziah jauh dari gosip tak sedap. 4. Haji Jumar dan Amelia Sri Rahayu terpaut 40 tahun. Publik di platform media sosial dibuat heboh dengan video yang memperlihatkan seorang lelaki tua, berumur 60 tahun menikahi gadis muda berusia 19 tahun. Diketahui mempelai laki-laki bernama Haji Jumar Muamar 60 tahun, seorang juragan toko emas di Kuningan, Jawa Barat. Sementara mempelai wanita, ialah mahasiswi 19 tahun bernama Amelia Sri Rahayu Ningsih. Pada video yang viral itu, tampak Haji Jumar pasang wajah bahagia saat menjalani resepsi pernikahan. Ekspresi bahagia juga tampak dari wajah Amelia Sri. Publik pun dibuat keheranan dengan pernikahan beda usia 40 tahun ini. Di platform MediaX, banyak netizen yang berikan komentar nyinyir atas pernikahan Jumar dengan Amelia. 5. Ana Amalia dan Emen Pasangan dengan selisih 36 tahun yang sempat mencuri atensi warganet, kini membawa kabar terbaru tentang kehidupan rumah tangganya. Ialah anak Amalia dan Emen Hidayat yang menikah karena dulu sang wanita dijodohkan orang tuanya. Kala itu ibunda Ana Amalia memintanya untuk menikah, di mana posisi Ana pada saat itu sedang bekerja. Ibunda Ana menyuruhnya untuk menikah dengan Pak Emen, padahal sebelumnya dia berkeinginan untuk melanjutkan kuliah S2 ke luar negeri dan mencari beasiswa. Namun, lantaran Ana ingin berbakti kepada orang tua, mereka terpaksa melanjutkan pernikahan tersebut yang dibalut dengan penuh tangisan. Setelah mereka menikah selama dua bulan, Ana mulai beradaptasi dengan mengenal sifat dan keseharian dari Pak Emen. 6. Epikus Nandar Terpaut 20 Tahun Pernikahan pemeran Epikus Nandar juga sempat menyita perhatian publik. Seperti diketahui, pemeran dalam sinetron Superman Rebun itu menikah dengan wanita cantik bernama Karina Ranau. Pernikahan keduanya digelar pada 27 Juli 2008 silam. Dari pernikahannya, dikarunia seorang putra bernama Kuentin Stanislavski Kusnandar. Epi dan Kania menjalani kehidupan harmonis dan kerap tampil kompak di depan publik. Epi dan istri beda usia 20 tahun. 7. Anang Hermansyah dan Ashanti Terpaut 16 Tahun Anang Hermansyah dan Ashanti telah menikah selama hampir 10 tahun, terhitung sejak 12 Mei 2012 yang lalu. Pernikahan keduanya mendapatkan sorot perhatian netizen lantaran perbedaan usia keduanya yang cukup jauh, yaitu 16 tahun. Bagi Anang sendiri, ini merupakan pernikahan keduanya setelah gagal dalam membangun rumah tangga bersama Chris Dayanti. Dalam pernikahannya, Anang dan Ashanti telah dikaruniai dua orang anak lagi dan menjadikan keluarganya kini beranggota 6 orang dengan nama berinisial A. 8. Dude Harlino dan Alisa Subandono Beda 11 Tahun Menempuh karir sebagai aktor dan aktris mempertemukan Dude Harlino dan Alisa Subandono. Keduanya memutuskan untuk menikah pada tanggal 22 Maret 2014 silam. Keluarga yang satu ini memang selalu harmonis dan jauh dari isu miring nih, M.A. Namun, ternyata Dude dan Alisa memiliki perbedaan usia yang cukup jauh, yakni 11 tahun. Meskipun terpaut usia jauh, hal tersebut tidak menghalangi Dude dan Alisa untuk menjalani bahtera pernikahan hingga saat ini. Bahkan, keduanya sudah dikaruniai dua orang anak dalam pernikahan mereka. 9. Hanung Bramantio dan Zazkia Adyameka Beda 12 Tahun Berawal dari benci, kini Hanung Bramantio dan Zazkia Adyameka sudah menikah selama 12 tahun. Sutradara ternama, Hanung Bramianto, telah menikah dengan aktris Zazkia Adyameka pada 14 September 2009. Zazkia mengaku sempat tidak menyukai Hanung saat mereka bertemu di lokasi syuting. Setelah kegigihan Hanung mengejar Zazkia selama dua tahun, perjalanan cinta mereka berakhir bahagia. Kini, mereka sudah dikaruniai enam orang anak dari pernikahannya. 10. Ingrid Kansil dan Syarif Hasan Beda 27 Tahun Ingrid Kansil mungkin dikenal oleh publik saat dirinya terjun ke dunia hiburan sebagai seorang pemain sinetron. Setelah menikah dengan politikus Syarif Hasan, nama Ingrid semakin menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, pasangan yang satu ini ternyata terpaut usia 27 tahun. Keduanya menikah pada 26 Juni 1999 silam. Setelah menikah, Ingrid memutuskan untuk meninggalkan dunia hiburan dan berfokus mengurus keluarga. 11. Desta dan Natasya Rizky Beda 16 Tahun Musisi dan pembawa acara ternama, Desta telah berhasil memenangkan hati seorang aktris muda bernama Natasya Rizky. Keduanya menikah pada tanggal 21 April 2013. Natasya sendiri belum genap berusia 20 tahun saat memutuskan menikah dengan Desta. Natasya bercerita bahwa keputusan tersebut ia ambil karena sudah yakin dengan pilihannya, bahkan merasa mendapatkan momen-momen baru bersama Desta. Pasangan yang terpaut usia 16 tahun ini sudah dikaruniai tiga orang anak dalam pernikahannya. Nah itulah beberapa kisah cinta beda usia di tanah air. Untuk sobat yang belum nikah semoga segera mendapatkan jodohnya ya. Silakan sobat sudut tulis komentarnya. Salam hangat dari Mimin terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.